Halo guys, kembali lagi di channel YND. Tak bosan-bosannya saya meminta maaf kepada kalian, karena saya masih banyak sekali kekurangannya. Dari pengucapan bahasa Inggris sampai cara berbicara yang pelepotan. Saya sadar diri bahwa saya tak pandai berbicara lancar, namun saya akan berusaha semampu saya. Untuk lebih baik lagi, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film King Arthur, Legend of this World, yang dirilis tahun 2017, dan disutradari oleh Guy Raichi. Dibindangi oleh Charlie Hunnam sebagai Arthur ya, peran utamanya, yang sebelumnya jadi pilot Jaeger di film Pacific Rim. Dia lagi, dia lagi, ya guys ya. Film ini berkisah pada zaman kerajaan Inggris, yang pada saat itu manusia dan penyihir hidup berdampingan. Lalu munculah penyihir jahat, yaitu Modret, dengan mengendari gajah raksasa dan para pasukannya, berhasil menjebol benteng pertahanan Kamelot. Raja Pendragon sebagai pemimpin kerajaan Kamelot, disarankan oleh adiknya, yaitu Fortigen, untuk menyerah karena Modret ini terlalu kuat. Namun Raja Pendragon tetap akan melawannya, dengan pedang Eksalibur. Pedang dengan kekuatan luar biasa. Raja Pendragon pun berhasil menyusup ke sarang Modret, dan akan memenggal kepalanya. Dan untuk Byte Dever sebagai jenderal, bertugas menahan para pasukan Modret. Akhirnya Raja Pendragon berhasil mengalahkan penyihir Modret, dengan pedang Eksalibur. Pada saat itu juga gajah raksasa meronta-ronta, kesadarannya kembali normal yang sebelumnya dikendalikan oleh Modret. Namun dengan kemenangan Raja Pendragon, sang adik Fortigen merasa iri, karena tak bisa memiliki pedang Eksalibur tersebut. Pada malam hari, Fortigen yang ternyata punya rencana buruk, dan menginginkan tata kerajaan, akan mengatur kodeta, dan mengorbankan sang istri, si Elsa, kepada Parithak, untuk menjadi kesatria setan. Jadi semacam penumbalan agar si Fortigen ini menjadi kesatria setan. Untuk membunuh Raja Pendragon. Pendragon yang mengetahui rencana Fortigen, segera membawa Igren, istrinya, dan anaknya si Arthur, pergi dari kerajaan. Dibawalah Elsa ke tempat penumbalan. Di sini Fortigen sebenarnya gak tega mengorbankan istri yang sangat ia sayangi. Namun demi tahta, Fortigen rela melakukannya. Elsa pun ditusuk dengan pedang khusus. Dan mayatnya diberikan kepada Parithak pengunit tempat tersebut. Pada saat Pendragon dan istrinya akan menumbangi perahu, datanglah Fortigen yang sudah menjadi kesatria setan. Di sini Igren istrinya Pendragon mati ditombak oleh kesatria setan. Di sini tak diperlihatkan kejadian selanjutnya, apakah Pendragon mengalahkan Fortigen, atau malah Fortigen yang mengalahkan Pendragon. Kita langsung saja diperlihatkan Arthur yang masih kecil sendirian di dalam perahu, mengikuti arus sungai. Dan sesampainya di Londonium, Arthur ditemukan oleh para wanita pelacur yang sedang mencuci. Si Arthur ini bakal diadopsi para wanita-wanita tersebut. Dan terlihat Fortigen yang kini menjadi rajanya, menggandikan Pendragon. Sudah pasti Pendragon mati di tangannya. Tumbuh di lingkungan yang keras, membuat Arthur menjadi seorang berandalan dan petarung yang hebat. Mencopet, berkelahi, dan menipeng. Namun si Arthur ini hobi sekali ngumpulin uang. Saat remaja, Arthur belajar bela diri kepada Georgie, guru kungfu di desanya. Mungkin karena kerajaannya malak dan meminta uang keamanan, si Arthur ini harus bisa jaga diri. Arthur pun tumbuh dewasa, tapi dari dulu ia sering bermimpi seorang wanita yang dibunuh. Namun karena waktu kejadian Arthur masih kecil, Arthur tak bisa mengingatnya bahwa yang di dalam mimpi tersebut adalah ibu dan ayah. Jadi Arthur nggak tahu siapa di mimpi tersebut. Dan terlihat air sungai di sekeliling kastil Kamelot, tiba-tiba surut yang menandakan pewaris kerajaan yang sebenarnya akan kembali, yaitu Arthur. Benar saja, dengan surutnya air, membuat pedang eksalibur terlihat, namun tertancap batu. Dan tak ada yang bisa mencabutnya selain Arthur sendiri. Nah, kok pedangnya ada di situ dan tertancap batu? Tunggu guys, kalian harus tonton sampai habis biar paham. Fortrigan yang khawatir akan dikalahkan oleh anaknya Pendragon mendatangi Parithak untuk meminta bantuan. Kali ini Fortrigan meminta kepada Parithak agar menjadi kesatria setan yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Namun harus ada tumbal terlebih dahulu, sudah pasti anaknya Fortrigan akan menjadi tumbalnya, yang bernama Cynthia. Arthur yang habis menyelamatkan Luxie dari kekerasan Viking, si Luxie ini yang merawat Arthur dari kecil. Tiba-tiba mereka kedatangan Blacklight, yang dipimpin Sarasan Jack. Blacklight ini antek-anteknya Raja Fortrigan. Jack mencari pemberontak yang bersembunyi di tempat ini. Pemberontak tersebut berdarah karena terkena busur panah. Arthur pun melihat orang yang dimaksud Jack. Ia bersembunyi di Black Dinding dan menangkapnya. Akhirnya pemberontak tersebut tertangkap. Lalu Arthur bersama dua temannya, Blacklight dan Wetstick, diinterogasi oleh Jack, dimintai keterangan tentang masalah Luxie dan Viking. Jadi si Arthur ini sudah merampas Viking, karena Viking menyewa para pelacur, namun tak mau membayarnya. Akhirnya Arthur turun tangan dan merampas uang Viking. Namun ternyata Viking ini di bawah pelindungan Sang Raja, yang bakal menjadi masalah bagi Arthur. Malamnya saat Arthur tertidur, ia kembali mimpi buruk. Namun Beck datang membangunkannya. Karena pasukan Blacklight akan menangkap si Arthur. Mungkin Viking ini mengadu kepada Raja, agar si Arthur ditangkap. Saat Arthur mencoba kabur, ia tertangkap oleh pasukan Blacklight yang menunggu di gang. Mengetahui si Arthur ini belum mencoba mencaput pedang, Eksalibur, akhirnya Arthur dibawa ke Kamelot. Ternyata Raja Fortigen mengumpulkan para pemuda yang seumuran Arthur untuk mencabut pedang tersebut. Karena Arthur ini orangnya tak sabaran, dengan belagunya ia maju terlebih dahulu dan akan mencoba mencabut pedang Eksalibur. Nah, di sini ada David Beckham, berperan sebagai trigger, mempersilahkan Arthur untuk mencobanya. Saat tangan kanan Arthur memegang pedang tersebut, Arthur merasa aneh, seperti merasakan tegangan. Lalu trigger menyuruhnya untuk menggunakan kedua tangannya. Dan Arthur berhasil mencabut pedang Eksalibur. Membuat semua orang tercengang. Namun Arthur jatuh pinsan. Mungkin Arthur belum bisa mengendalikan pedang Eksalibur tersebut. Arthur yang terbangun dari pinsannya terkejut melihat Raja Fortigen sudah ada di depannya. Fortigen memberitahu kepada Arthur bahwa Arthur ini anak dari Raja Pendragon. Namun Arthur masih tak percaya yang ia tahu dia dibersahkan oleh para pelacur. Kita keluar jauh dari kerajaan Camelot, di mana Bight Diver ini ternyata masih hidup. Dan ia kedatangan seorang wanita bernama Gwynever, penyihir yang akan membantu Arthur merebut tatah kerajaan. Bersama anak buah Bight Diver, Gwyn segera menuju ke kerajaan untuk menyelamatkan Arthur, yang akan dipenggal kepalanya. Raja Fortigen yang sudah mengumpulkan rakyatnya akan melakukan pemenggalan kepala terhadap Arthur. Namun terlebih dahulu Arthur dibikin sengsara dengan dibunuhnya Luksi di depan Arthur. Arthur pun akan segera dipenggal dengan tujuan Raja Fortigen bisa mengendalikan pedang Eksalibur yang diinginkannya. Datanglah Gwynever yang akan melakukan sihir kepada semua hewan di sekitarnya. Seperti burung yang akan mengganggu proses pemenggalan. Dan Gwyn juga menyerang Fortigen yang tiba-tiba migran sakit kepala sebelah. Saat kericuhan terjadi, Rubio dan Partivel anak buah Bight Diver segera membebaskan Arthur dan mengambil pedang Eksalibur yang terjatuh. Mereka pun berhasil dan segera kabur dari tempat itu dengan melompat ke sungai yang sangat curam. Dibawalah Arthur ke tempat persembunyian Bight Diver. Bight Diver sangat senang karena Arthur ini masih hidup. Namun Arthur ini banyak ngomong dan merendahkan orang-orang yang ada di tempat ini. Membuat Bight Diver dan Naya kesel. Namun yang bikin Arthur kaget orang yang waktu itu diburu Jack ternyata ada di depannya. Dia bernama Gosset Bill. Lah kok bisa ada di sini? Jadi Bill ini mata-mata dari Bight Diver. Walaupun tertangkap, dia tahu cara melarikan diri dengan mudah. Karena Arthur terus ngoceh, Bill menamparnya dan mengajak bertarung. Arthur langsung menghajar Bill di sini. Dan pada saat Arthur mau dikeroyok, Arthur menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang Eksalibur. Namun lagi-lagi Arthur langsung pincan. Ternyata Arthur ini menolak pedang Eksalibur. Tapi pedang tersebut tak menolak Arthur. Jadi harus menyatu terlebih dahulu antara Arthur dan pedang Eksalibur. Agar bisa mengendalikannya. Dibawalah Arthur ke tanah kegelapan. Dimana tempat tersebut ada hubungan erat dengan pedang Eksalibur. Arthur disuruh memasuki dunia lain, sendirian, dan banyak sekali rintangannya. Dari ular, kelelawar, dan wiruk ukuran jumbo. Menyerang Arthur. Pada saat Arthur sampai di tempat tujuan, didatangi oleh para serigala yang akan menyerang. Arthur pun segera melakukan penyatuan antara dia dan pedang Eksalibur. Dengan cara meletakkan pedang tersebut ke batu yang sudah ada bekas pedang itu. Mungkin pedang itu dibuat di sini guys. Saat proses penyatuan, Arthur diperlihatkan kejadian dimana ayahnya bertarung dengan Fortigen. Namun sang ayah kalah. Tapi pedang tersebut tak jatuh ke tangan Fortigen. Pendragon menancapkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri. Lalu Pendragon berubah menjadi batu dan tenggelam ke dasar danau atau sungai. Nah ini asal-usul pedang yang tertancap batu. Ternyata batu tersebut adalah Pendragon. Lalu Arthur pun kembali ke dunianya lagi. Saat di perjalanan pulang, Arthur menanyakan kepada Gwynevere dimana kaum penyihir yang lain. Lalu Gwyn menceritakannya penyihir yang lain dibunuh oleh amanmu yaitu Fortigen. Yang pada waktu itu Fortigen iri dan cemburu terhadap Raja Pendragon. Dia membuat kesepakatan dengan Modret untuk mengalahkan Raja Pendragon. Modret membunuh Raja Penyihir terlebih dahulu dan mengambil tongkatnya. Lalu dibawa ke Menara Suci untuk membuka kekuatan jahat. Namun Merlin, salah satu penyihir baik, mencuri tongkat tersebut. Dan menampannya menjadi pedang hebat, Eksalibur. Serta menghancurkan Menara Suci. Pedang itu kemudian diberikan kepada Peri Danau. Dan mengikatnya ke garis keturunan Raja Pendragon. Jadi sekarang pedang tersebut milik Arthur. Wet Stick, Blue, dan Backlight yang sudah menemukan Arthur di Gua Persembunyian Bad Diver memberitahu bahwa setengah warganya dibunuh oleh para Backlight. Untuk para gadis kabur bersama Stick dan Back. Mengetahui hal itu, Arthur berniat balas dendam dan akan membunuh Fortigen. Namun mereka harus merencanakannya terlebih dahulu. Pada saat itu juga, Maggie datang, salah satu wanita yang tinggal di kerajaan. Memberitahu Fortigen akan mengunjungi Londonium untuk bertemu para Baron. Mereka pun segera merencanakan pembunuhan terhadap Fortigen. Uji coba, Bill memanah dilakukan. Dan sepertinya akan berjalan mulus. Saat Fortigen dan para Blacklight tiba di Londonium, ternyata Fortigen ini sudah mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh. Maka dari itu, Fortigen tetap berada di dalam kapalnya. Bersama Maggie yang ketahuan bersukongkol dengan Bad Diver. Jadi yang keluar bukan Fortigen, namun salah satu prajurit yang menyamar jadi Raja. Arthur yang mengetahui ada hal yang tak beres menahan Bill untuk tidak memanah. Namun Bill tetap akan memanah. Tapi bukan Raja Palsu, melainkan Mercia, komandan Blacklight. Keberadaan mereka pun diketahui. Mereka dikejar oleh pasukan Blacklight. Di sini, Beck, temannya Arthur, terlusuk saat menahan pasukan Blacklight. Beck menyuruh Arthur meninggalkannya. Arthur dan yang lainnya akan memasuki tempat Georgie, guru kungfu Arthur. Di sini, Rubio terluka dan mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Rubio pun tertangkap. Saat Arthur dan lainnya masuk ke markas latihan Georgie, di sini Arthur menyuruh Bill, Bad Diver, dan Georgie masuk terlebih dahulu ke ruang bawah tanah. Namun mereka tak mau, mereka malah akan melawan para Blacklight yang sudah mengepung. Peperangan pun terjadi. Arthur yang tak tega melihat teman seperguruhannya mati demi dirinya. Dan yang paling buat si Arthur ini marah, Blacklight menyandrasi Gwinevere. Dan akhirnya, si Arthur memutuskan untuk menggunakan pedang eksalibur yang dibawanya. Alhasil, Arthur pertama kalinya menggunakan pedang tersebut. Dengan kekuatannya dan menghabisi semua para Blacklight. Teman-temannya pun melongo dan terkesan kepada Arthur yang baru pertama kalinya mengamuk pakai pedang eksalibur. Blue yang bersama rombongan Arthur kehilangan ayahnya, yaitu Beck. Jadi Blue ini anak dari Blacklight. Blue pun lari dan mencari ayahnya. Ternyata Beck ini sudah bersama Fortigen yang bakal membunuhnya. Karena Beck ini teman dekat Arthur. Blue pun datang, namun sang ayah terbunuh oleh Fortigen di hadapannya. Membuat Blue berteriak dan Arthur pun datang. Segera membawa Blue kabur dari Fortigen dan Blacklight. Dan untuk Rubio, dia belum mati. Dia tertangkap dan dipenjara oleh Fortigen. Keesokan harinya, Arthur berniat akan menyerang Fortigen kembali. Kali ini dia ingin langsung bertarung melawan Fortigen. Saat Arthur dan kelompoknya kembali ke gua, terlihat sudah banyak sekali mayat berkeletakan. Ternyata itu perbuatan John, jenderal dari pasukan Blacklight. Yang membunuh semua isi gua, kecuali Blue dan penyihir Guinevere yang sedang berada di kerajaan. Di sini ada pertukaran, jadi jika ingin Guinevere dan Blue kembali, ditukar dengan pedang Eksalibur dan Arthur. Namun terlebih dahulu, Byte Devon menukarkan pedang dengan Guinevere. Untuk Blue, Arthur sendiri yang akan menyerahkan diri nanti besok. Sebelum Arthur berangkat menyerahkan diri, Guinevere melakukan ritual. Arthur digigit ular terlebih dahulu dan Guinevere memberikan ramuan anti racun. Tujuannya agar Arthur ini mendapat perlindungan dari ular raksasa. Jadi, Guinevere berencana akan mengobrol-ngabrik tempat di mana Arthur akan dibunuh oleh Fortigen. Dengan ular raksasa yang akan dikendalikan Guinevere. Arthur pun menemui Fortigen. Guinevere juga mengirim ular yang ukurannya tak terlalu besar. Tujuannya agar pada saat Fortigen memenggal Arthur, ular tersebut mengganggunya. Benar saja saat Fortigen akan memenggal, ular tersebut datang. Namun bukan itu ular raksasanya. Itu hanya pengalihan saja. Dan ular yang sebenarnya datang dengan ukuran yang sangat besar. Semuanya dimakan oleh ular raksasa tersebut. Kecuali Arthur. Fortigen yang terlebih dahulu kabur segera menghampiri anaknya, yaitu Cynthia. Dengan perasaan sedih dan tak tega, Fortigen harus melakukannya untuk dijadikan tumbal. Agar Fortigen ini menjadi kesatria setan yang lebih kuat dari sebelumnya. Mayat Cynthia pun diberikan kepada Paritha. Lalu Arthur memasuki menara suci yang dulu hancur namun kini dibangun lagi oleh Fortigen. Di sini Fortigen sudah menjadi kesatria setan yang akan melawan Arthur. Mereka pun bertarung. Di awal Arthur kalah dan terlempar. Tapi pada saat itu juga Arthur diperlihatkan ayahnya yang akan menancapkan pedang eksalibur ke tubuhnya. Namun di sini Arthur memegang pedang tersebut. Pendakon pun bilang, ambillah pedang itu milikmu. Seketika itu juga Arthur bangkit. Dan kerennya lagi Arthur bisa mengulang kejadian sebelum kesatria setan itu melemparnya. Dan Arthur pun jauh lebih kuat dari kesatria setan tersebut. Dengan mudahnya Arthur mengalahkan Fortigen. Di sini Arthur memberkati pamannya dengan mencium tangan Fortigen yang baru mati. Film ini ditutup dengan Arthur yang baru diresmikan menjadi raja. Film pun berakhir. Oke terima kasih buat kalian yang sudah support channel YND. Untuk film Pacific Rim 2 saya rasa nanti. Karena tak wajar jika langsung bahas film Pacific Rim 2. Saya bakal kasih cedaya. Dan untuk hikmah dari film King Arthur ini jangan pernah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan. Karena pastinya akan ada karma dibalik itu semua. Seperti Fortigen ini yang digebukin sama Arthur sampai mati. Oke sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.